Kembali di News on the Spot, pemisah PDI Perjuangan menggelar rapat koordinasi bidang nasional 3 kemaritiman yang bertujuan mempercepat kesejahteraan nelayan NKRI melalui pengembangan industri maritim terintegrasi Gotong Royong. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Ismail Riza serta juru kamera Gerald Duitama yang saat ini berada di kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Iya, Ismail apa tujuan dari diselenggarakannya kegiatan siang ini? Ya, kalau untuk tujuan dari diselenggarakannya rapat koordinasi bidang kemaritiman secara nasional untuk yang tingkat atau yang ketiga kalinya ini di kantor DPP PDIP di Lenteng Agung memang tujuannya adalah PDIP ingin menyetarakan dan ingin memantapkan program aksi visi besar dari PDIP untuk membuat atau mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim di dunia dimana dari penyelenggaran ini hadir pula 700 peserta dari partai PDIP baik dari DPP hingga DPC dan akar rumput dari PDIP sendiri dimana juga banyak sekali narasumber yang hadir pada hari ini namun untuk yang sudah terpantau pada pagi hari atau pada siang hari ini Carlos ini ada beberapa menteri yang sudah hadir seperti Menteri Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perindustrian Air Langga Hartarto dimana saat ini Menteri-Menteri tersebut sedang memberikan pembekalan atau memberikan materi-materi kepada para kader-kader PDIP nah untuk Menteri Maritim sendiri ini memang akan membahas beberapa hal diantaranya adalah melihat kebijakan-kebijakan apa yang bisa diwujudkan melalui Menko Maritim ini untuk mewujudkan poros maritim dunia dimana Luhut Binsar juga memaparkan kondisi maritim saat ini di Indonesia berapa sumbangan dari bidang atau sektor maritim untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sementara itu dari Menteri Perindustrian Air Langga Hartarto ini PDIP juga menginginkan agar Air Langga Hartarto dapat memberikan sejumlah materi terkait dengan peran-peran dari Menteri Perindustrian atau Kementerian Perindustrian apa saja yang bisa mewujudkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dari sektor maritim dan khususnya dari sektor perikanan dan kelautan ini dan memang dari pada pagi hari atau kurang lebih pada pukul setengah 10 pagi tadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga sudah menyebutkan bahwa tema besar yang diangkat memang adalah poros maritim dunia untuk kesejahteraan rakyat melalui ekonomi Pancasila dimana Hasto juga melihat masih banyak beberapa masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah pesisir Indonesia khususnya di wilayah tengah dan timur yang hingga saat ini pun yang mereka mayoritas merupakan nelayan ini belum juga mendapatkan kesejahteraan dan ini yang sedang dibahas oleh PDIP agar pemerintah khususnya di pemerintah Joko Widodo ini dapat meningkatkan porsi maritim untuk pertumbuhan ekonomi dan tentunya menyejahterakan masyarakat Carlos Maya Lau, kemudian apa sebenarnya yang ingin dicapai melalui rakor ketiga kemaritiman ini yang ingin dicapai oleh PDIP perjuangan sendiri apa? Ya Carlos, tadi kalau disampaikan oleh Ketua DPP PDIP bidang kemaritiman Rohmin Dahuri, ia menyebutkan bahwa yang ingin dicapai oleh PDIP adalah mengembangkan kawasan industri maritim terpadu di mana ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Rohmin ini dia menyebutkan bahwa ada beberapa sektor yang masih kurang memuaskan di pemerintahan Joko Widodo yang ini adalah di bidang sektor lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas namun ia juga mengapresiasi sejumlah program-program yang tentunya meningkatkan kawasan industri terpadu tersebut di mana program tol laut yang diwujudkan oleh pemerintahan Joko Widodo untuk menghubungkan wilayah-wilayah dari wilayah ujung timur hingga ujung barat Indonesia untuk agar disparitas atau perbedaan atau ya betul sekali disparitas wilayah-wilayah tersebut dapat terminimalisir sehingga kesejahteraan ini semakin merata di wilayah-wilayah timur dan tengah Indonesia di mana tadi Rohmin Dahuri sendiri juga menyebutkan bahwa untuk luas wilayah Jawa sendiri yang besarnya hanya 5% mungkin ini menyumbangkan untuk ekonomi Indonesia bisa mencapai 20% sementara untuk di Sumatera yang luas wilayahnya hanya 10% dari Indonesia dapat menyumbangkan 15% ekonomi itu cukup besar sekali di mana namun untuk wilayah tengah dan timur Indonesia yang luas wilayahnya mencapai 85% 15% saja yang dapat disumbangkan oleh wilayah-wilayah tersebut dari sektor maritim dan itu yang saat ini dibahas oleh PDIP untuk mewujudkan poros maritim dunia Indonesia sebagai poros maritim dunia dan berikut pernyataan dari Ketua DPP PDIP Rohmin Dahuri kita PDIP berjuangan senantiasa erat dengan pemerintah untuk mengembangkan kawasan industri maritim terpadu terutama di luar Jawa karena memang salah satu masalah bangsa kan diskaritas pembangunan antar wilayah bayangkan Jawa yang luasnya hanya 5% menyumbang 60% ekonomi Indonesia gitu ya Sumatera 25% jadi 20 yang luasnya 15% menyumbangkan 85% ekonomi sebaliknya 80% wilayah Timur Tengah hanya menyumbangkan 15% kalau ini tidak segera dikoreksi maka ekonomi Indonesia tidak mungkin kompetitif tidak hanya dari Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga Hartarto namun Kepala-Kepala Daerah seperti Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Papua Barat ini juga hadir untuk memberi atau menerima jumlah materi yang disampaikan oleh para narasumber-narasumber yang dihadirkan oleh PDIP untuk mewujudkan poros maritim dunia ini Carlos ya itu Carlos jumlah informasi yang dapat kami sampaikan kepada Anda siang hari ini baik Ismail Reza terima kasih